Gua putato-budeg apa sampe gak tau perbuat tolong sama Nina Sayang, itu cuma gosip kok, udah deh gak usah dengerin omongan orang Ini, bunga buat kamu, lucu kan? Apaan nih? Bunga palsu dikasih ke gue Udah deh, gua tuh liat sendiri, lu gandengan tangan kan sama Nina di Citos Ditunggu-tunggu, gua gak gandengan kok, sumpah banget Nina gua pegang gara-gara dia mau jatuh, lagian Kalo lu liat gua, kenapa lu gak nyamperin gua sih? Hah? Nyamperin lu? Kebagusan amat, emang lu siapa? Anak band yang ngetop itu, alah baru jadi band pemuka aja Udah belagu kayak gini, besar kepala lu Duh sayangku, manisku, dengerin aku dulu ya Boong, semuanya boong Udah deh, cuma bunga aku ya Udah deh, pokoknya kita putus aja Duh, honey-boney Sayang, cintaku, manisku, I'm sorry Kasih lu Gua lu putusin tuh, sudain berengsak Hmm Guyang aja Kalo sisul, gua liat dia jalan nemeni na Citos Bentar lu Hmm Kok liat sih lu kayak gitu aja sih? Uh Uh Ya terus, lu maunya gua kayak gimana? Ya lu simpati kayak ke gue Eh, buka pengguna sama lu Eh, denger ya Keputusan lu tuh suka bahasi tau Kapan lu tuh, lu bilang mau putus sama Dayan Eh, pas Dayan datang ke rumah Bawa bunga, lu langsung terkiwir-kiwir Dan lupa sama semua dosa-dosa dia Bahasi tau Lu gak tau nih, gua cinta banget sama dia, reak Ya cinta sih, cinta Tapi kalo lu berantem lu, apa iya tuh namanya cinta? Eh, bukan lah Gua yang putusin dia Berarti, gua gak jelek dulu sama dia Lu yakin? Ya, gua sih gak tau Oh, cinta Sayang, 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 sayang Uduk Eh, putusin dia sih putus cinta Tapi jangan ngambil mu, dong Huh Bos Eh, putus deh yang bagus Kayak biasa, ya gak, ya gak Bangetin gua aja lu Aduh Gua cewek mana lagi lu? Cewek mana? Aduh Cewek gua dong, gimana sih mas ini? Aduh, udah lebih jaras nih, mas Bisa aja lu Ntar ya Ntar ya Weh bro Kenapa kayak orang bingung? Ah, cari bunga juga ya Haha Iya Buat siapa? Pacar Wuhuuu Enggak kenalan Oh Nih, saran gue Lu kasih aja Bunga krisen atau bunga Nah Bunga sedap malam Nih, pegang Waduh, pegang dong bro Kasihin sama cewek lu Gitu ya Aduh Emang Lu baru kenal sama cewek itu sampai gak tau seleranya? Hah? Biasa kenalan orang tua Nih, dengerin gua Harusnya lu dengetin anaknya dulu Baru orang tuanya, salah lo Nih, bunga lu Aduh, bagus bener Biasa, biasa Ngutang dulu Aduh Apalagi sih? Bayar dulu dong Eh, lu kayak gua bukan langganan lu aja Nanti gua bayar sepuluh kali lipat, mah Udah bisa, gak bisa Bayar, bayar Nanti dulu Nanti ya Ngutang terus le Bari bang Salam seorang emang Mas Orang itu suka ngutang Tapi emang sih biasa bayarin dilebihin Hehehe Kalo mas, mau pesen bunga yang mana mas? Maybe I'll take this one Take one? Maaf mas, saya gak jual take one Jualnya bunga Kalo take one di sebelah Hehehe No, I mean Eh, sorry mas Saya ngambil ini Kok bunga sedap malam mas? Iya, gak tau orang tadi Bunga ini lebih pantas untuk orang tua Aduh, aduh Orang itu mas suka bohong Haaa Gila Baik Sampai �을 Terima kasih. 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 Selamat pagi. Terima kasih. 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 gue suka banget itu udah dong minumnya nanti lo kembung biarin biar aja gue kembung gue tuh gak punya niat untuk nyakitin hati lo cuman ini cara gue supaya lo lupa sama Dayan supaya Dayan tuh gak ada lagi di pikiran lo karena gue tau dia tuh selalu ngebohongin lo dia tuh gak perajur sama lo dan gue sebagai kembaran lo gak mau lo disakitin kayak gitu gue tau terus gue mesti gimana dong lupain Dayan ya dan lo bakal ngecerin cowok yang lain yang lebih baik dari Dayan ya udah masih banyak lebih baik kok lupain Dayan ya udah nangisnya lupain itu mampu nangisnya jamu mampu 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 Tadi pagi, Bu Wijaya telpon ke sini mau mengucapkan terima kasih. Katanya kamu sudah mengirim bunga di ulang tahunnya. Oh, iya, Nek. Tadi siang aku kirimin dia bunga. Soalnya aku gak samar ke rumahnya dia. Besok, Bu Wijaya mengundang kita makan siang di rumahnya. Kamu bisa? Besok siang? Tunggu sebentar. Biar aku cek my schedule first. Jumur, 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 jumur. Ah, oke. Bisa, Nek. Cuman kayaknya aku gak bisa lama-lama deh. Yang penting kita sudah mengundangannya. Yaudah, aku sekarang mau masuk dulu, mau mandi terus tidur. Bu, Nek. Iya, Ma. Iya, aku udah mau buru-buru pulang kok. Emang kenapa udah dateng? Oh, cuma ngecek. Saya lah. Ntar coba aku samperin ke kawasan deh. Yaudah. Iya, bau lebangnya sih. Yaudah, oke. Yaudah. Masih berat ya mau tusin Dayan. Lupain Dayan. Dan kita akan makan siang sama anaknya kenalan mama. Siapa tahu anaknya lebih keren daripada Dayan lo itu. Dan lo bisa menjalankan hubungan sama dia. Lo kira urusan hati bisa dia terus anak aja kayak gitu? Ya nyoba gak ada salahnya, kan? Kalau emang lo gak ada feeling sama dia, yaudah gak usah dilanjutin. Gak ada ruginya, kan? Duh, udah yuk. Si mama udah kerangkin-kerangkin dari tadi. Tunggu. Ayo. Ah, iya, iya. Ibu Jatnikah, apa kabar, Ibu? Baik, Ceng. Ini arah pasti. Iya, Tante. Apa kabar? Baik, arah. Tante gak ngira kamu setampan ini arah. Tante bisa aja. Sudah, ini karena hawanya sejuk aja, Tan. Yang tadinya kulit saya hitam, sekarang jadi bersihan. Kamu ini bisa aja, Arah. Ayo, ayo, kita masuk. Eh, sejak kapan Dayan bermobil? Tahu tuh. Maksudnya apa coba? Ayo, cepetanya. Oke, ayo. Oke, ayo. Sub indo by broth3rmax Arah, kamu pasti enak di UK, ya? Ya, gitu dari Tante. Lagi Stardew sekarang. Makanya saya kesini. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Bu, ujap Mika. Ini anak sulung saya namanya Mirella. Halo, salam, Cain. Mirella. Wah, cantiknya. Mirella. Arah, nice to meet you. Parfum cowok ini baunya seger banget. Kayak baru mandi deh. Kalian itu sejak kecil sudah saling kenal. Memang cukup lama. Pasti kalian sudah lupa, ya? Oh, wait a minute. Ini anak Tante yang suka jahil itu, kan? Jahil. Jahil? Iya. Waktu itu, Daddy saya ngadain farewell party untuk saya ke Lanteng. Ya, partinya sih di restoran, Tan. Pas saya lagi mau duduk, tau-tau ada anak perempuan datang ke arah saya. Terus, anak bangku saya. Is it you? Lo yang jatuh ke kolam ikan itu, ya? Oh, God. Lo iseng banget, sih. Gue inget, gue inget. Abisnya lo nyebelin banget, sih. Kemana-mana ngomongnya casciscus pake bahasa Inggris. Yang mana gue ngerti. Gue aja ngerti bahasa Inggris pas masih SMP. Ya, maklumlah. Kan waktu itu gue pengen pindah ke London. Sembar di belajar. Eh, emang gue Nora, ya? Iya, Nora banget, tau. Haram memang begitu. Yang dulu dipanggil grandma. Eh, begitu pulang dari London, yang dipanggil nenek. Ya, kan kalau sekarang aku pengen menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, Nek. Oh, haha. Mirel. Ya? Mama lihat hampir seharian Sela ngeram aja di kamar. Ada masalah apa sih? Kalian pasti ribut lagi, ya? Ih, mama sembarangan aja, Nuduh. Aku tuh sama dia udah gak pernah berantem lagi semenjak masuk kuliah ini. Waktu itu kalian diam-diaman. Ayo, apa namanya itu? Mama belum sempat aja introgasi masalah ini sama kalian. Oh, masalah sepatu. Iya, itu tuh. Sela tuh punya sepatu aku, mah. Buat voli di kampus. Eh, sepatunya malah robet. Pas aku minta ganti, malah lebih galakan dia, mah. Aku kok sebel. Ya udah, aku diemin aja. Terus, ujung-ujungnya tetep aja. Aku duluan yang minta maaf, mah. Ih, dasar. Anak mama yang satu itu tuh emang aneh dan ajaib. Terus, kamu gak boleh ngomong begitu. Biar gimana pun, kalian kan saudara kembar. Udah, sana kamu lihat. Dia di atas. Lagi ngapain dia? Oh, mah. Sel. Sel lah. Ih. Kamar kok gantakan banget sih. Kayak kapal pecah aja. Sel lah. Pasep banget sih. Gue tuh lagi pas sendirian, tau. Oh, lo lagi nangisin si ganteng Dayan yang vokalis band itu ya? Coba anak lagi. Eh, tau nggak, cowok yang diajak makan siang sama mama itu ternyata si Arabumi, anaknya Umba Sekoro. Ingat nggak lo? Itu tuh yang waktu itu jatuh ke kolam ikan pas perpisahannya ke Inggris. Ingat nggak? Nggak. Tapi ya, kalau lo liat penampilan yang seger dan keren, Dayan lo itu nggak ada papanya deh. Pasti lo lupa sama Dayan. Biaran aja, gue nggak bakal mau aku sama dia. Bener nih. Nggak, gue tau aja sana. Oh, gue kan udah punya yang jonas. Jonas di lokota ini. Kalau lo jelas sama cowok lain juga dia nggak bakal tau. Yee, emang lo kira gue Dayan yang suka mendua? Lama-lama nih ya, si Dayan gue tonjokin perutnya biar mules. 7 hari, 7 malam, biar dia nggak bisa manggung sekalian. Mampus loh. Ya, jangan lupa tuh siap dia. Ih, lo kasihan sama dia. Tapi apa dia kasihan sama lo? Udah deh, tapi kalau kemengat pengen biayaan gimana? Kok nyari-nyari, kok tumpusannya? Sudah. Lepas udah... Lepas. Lepas, anggih, kisah. Lepas. Lepas. Tahun Tante Wijaya, lalu yang kemarin itu apa? Mengosok sih, ulang tahun dua kali, jangan-jangan. Terima kasih ya, Mas. Ya, sekalian, Ma. Ra, sepertinya ada yang aneh. But what? Itu tentang ulang tahun Tante Wijaya. Nek, Nek, ini aku lagi di cafe sekarang. Mendingan ngomong nanti aja, Nek, ya, di rumah, ya. Iya, iya. Anak-anak tunggu, ya. Oke, bye. Hati-hati, kamu. Maaf, men. Gua harus cabut, ya. See you. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kasihan Terima kasih telah menonton 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 Tentu Selamat menonton Selamat menonton Tentu 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 Selamat menonton Tentu 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 Lo malah bagus, kan? Ya, aku bingung, Nek. Mana yang benar-benar cinta banget sama aku? Yuk, sini. Ayo, duduk. Denger, ya. Ikatan saudara kembar itu lebih kuat dan dalam dibandingkan ikatan persaudaraan manapun. Meskipun mereka bersaing, pada akhirnya juga mereka akan lebih memilih saling melindungi. Maksud, Nek? Mereka mending gak milih kamu daripada persaudaraan mereka bubar. Oh, God. Berarti saya gak dapat siapa-siapa dong, Nek? Ya, memang enggak. Kalau niatan kamu gak baik. Kok Neneng ngomongnya kayak gitu sih? Nek, aku itu cuma ngerasa bangga dan hebat. Bisa diperbutin sama dua orang masaudara, Nek. Buang. Buang perasaan seperti itu. Baru nanti kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Apa gue jujur aja ya sama Jonas? Maksud lo, tentang perasaan lo sama dia? Atau tentang perasaan lo sama Ara? Ya, tentang kalau gue pernah mau nge-duain dia. Jangan deh kayaknya. Cowok tuh, kalau kita dijujur ngakuin kesalahan, apalagi sampai kita meminta maaf, mereka tuh bakal gedi kepala. Ujung-ujungnya, malah nge-nge-nge-nge kita lagi. Masa sih? Emang lo pernah? Lihat aja tuh si Dayan. Begitu tau gue cinta mati sama dia, dia malah sikap keanehan. Dia pikir, gue bakal diam apa. Uh, enak aja. Terus gue mesti gimana dong? Ya bilang aja, kalau lo pengen balikan lagi kayak dulu, minta aja lo berdua baikan. Tapi jangan sampai ngerenahin diri di depan dia ya. Yaudah deh, ntar malam gue coba telpon Jonas deh. Halo? Hei, lagi ngapain? Nggak lagi ngapa-ngapain. Ujiannya udah selesai? Hmm, ujiannya tinggal satu lagi. Wah, berarti lo bisa cepet-cepet balik ke Jakarta dong? Iya, iya. Gue usahain ke Jakarta. Tenang aja dong. Yaudah, kalau lo mau balik ke Jakarta, kabirin gue ya. Nanti biar gue jemput di stasiun. Sip, pasti. Tenang aja. Yaudah, dah Jonas. Dadah. Ternyata gak sesusah yang gue sangka. Duh Jonas, lo tuh emang baik banget. Aku es tuh Stella dulu lah. Ma, Stella mana? Memangnya dia gak bilang sama kamu, kalau dia mau pergi. Enggak tuh. Mungkin dia buru-buru. Setahu mama, dia dapat telpon dari temennya. Kemana sih, Stella? Memangnya kenapa? Mentang-mentang kembar, maunya berduaan terus. Gue rasa, nyaratuk Miral nih. It's okay. I will explain everything to her. Ya, masalahnya bukan lo milih gue atau enggak. Cuman, gue ngerasa gak enak aja. Gue baikin hubungan dia sama cowoknya, eh, malah gue jalan sama lo. Enggak enak banget kan? Ya udah, gimana kalau kita berdua minta maaf sama dia. Deal? Deal. Pergok sekarang ya. Eke laporin sama Jonas, biar tau rasa. Tunggu tangan mainnya. Eke telpon. Tunggu tangan mainnya. Tunggu tangan mainnya. Tunggu siapa ya? Angkat, angkat, angkat Jonas, angkat. Halo? Halo? Siapa nih? Aduh Jonas, please dong, masa ye lu petasari sama eke, eke gunce gitu loh Oh gunce, apa kabar? Eh Jonas, denger ya, gue ngeliat Mirella berdua-duaan sama Lekong, mesra banget Masa ye Tintra jeles gitu, apa akikah kurang jelas? Gunce, gunce, dari dulu lu sama aja, selalu bercanda, bercanda, bercanda Kapan berubah aja sih ya? Jonas, please, denger eke ya, eke dari dulu gak pernah persin ye Suwer tak kewer-kewer cap jahe gak pake air ya Udah deh, udah deh, gak usah bercanda deh gunce Ya sutralah, berhubung pulsa eke mawar sekarat, eke mau capung aja ya Yaudah deh gunce Mantus Halo Halo Sela Iya bener, ini siapa ya? Jonas Apa kabar? Baik-baik, kenapa? Gue mau nanya sama lo Emang bener ya Mirella jalan sama cowok lain? Untuk jelasnya lo mesti dante ke Jakarta Ke Jakarta? Sel, gue tuh masih banyak ujian Yaudah terserah lo Pokoknya, kalo lo mau talk banarannya Lo mesti datang ke tempat lo pertama kali ketemu Mirella Lo temuin Ara disana, oke? Ara? Siapa tuh Ara? Sela? Sela? Kenapa lo gak mau? Tapi gue ngerasa kayak mengkhianati Jonas Enggak kok, gue yakin kok Jonas lo gak bakal marah sama lo Lagi ini kan ada gue Yah, yah Tapi gue aja gak enak Hmm, apa perlu? Gue minta izin sama Jonas kali ya Eh, jangan, jangan, jangan Oh Yaudah deh, gue dateng Tapi lo harus janji Lo ikut juga ya Iya, lo tenang aja ya Oke, oke Nek Ara? How do I look? Keren gak? Bagus, bagus Jadi kamu udah yakin Milih Marcela Aku pikir Marcela sama Mirella sama aja, Dini Kan mereka kembar Perasaan mereka sama Sifat mereka juga sama Jadi aku pikir gak ada bedanya Syukur deh Kalo ternyata Kamu bisa lebih bijaksana Tapi Apa Mirella Siap untuk tau hubungan kamu sama Marcela Ya, mudah-mudahan Legenda juga udah punya pacar kok Yaudah Selamat berjuang ya Yaudah, aku jalan ya Hati-hati ya sayang Udah nenek Kenapa? Oke, oke Yaudah Dari siapa sih teleponnya? Lama banget Hah? Enggak, dari teman Biasa, gua ngasih ada minjem tugas Arak You must be Jonas, right? Jonas Arak Kok bisa sih? Bisa dong Jonas Lo kenal sama Arak? Ya begitu Baru aja kenal Baru kenal Sini lo ah Lo tuh ternyata jahat ya sama gue Lo nyemunyiin sesuatu dari gue Ya maaf deh Gua cuma pengen lo sama Jonas gak bubaran Oh, maksud lo? Enggak, enggak, enggak Bukan itu Bukan supaya gua bisa deketin Arak Tapi Emang ada indikasi kesitu sih Tapi suar deh Itu dikit banget Lagian gua tau Kalau lo tuh sayang banget sama Jonas Cuma emang kalian jarang ketemu aja Jadi Pas dia telepon gue Gua suruh aja deh Diteng ke Jakarta Supaya kalian berdua Bisa baikkan lagi Lo sendiri yang bilang ke gue Jangan ngerendahin diri depan dia Kok lo malah telepon-tepon dia sih? Bukan Maksud gue Supaya Proses perbaikan lo tuh Bisa lebih mudah Terus Pas gue ajakin dia ke Jakarta Dia juga gak keberatan kok Jadi Momennya pas banget kan Oh Gue yang ngerti Enggak, enggak Bukan Jadi Lo semua ngebuangin gue ya? Tapi Gue Gimana pun juga Masih terima kasih sama lo Upaya lo bagus banget Mungkin Gue jadi Gak usah nais-nais segala Untuk nyelesain masalah ini Makasih ya Sel Makasih ya Sel Makasih juga ya Rael Sungguh Gue gak ada maksud Untuk nusuk lo dari belakang Iya Gue juga percaya Lo emang Adik gue yang aneh Bin ajaib Kok gitu sih? Udah sana Temuin Arjuna lo Gue Gue Kamu duluan aja yang ngomong Jonas, maafin gue ya Gue, gue udah ngeraguin cinta lo Aku juga minta maaf ya sama kamu Kalau selama ini, aku gak perhatiin kamu Ya? Maafin gue ya, Jonas Hei guys, udah doang maaf-maafannya Tau, lu kan mesti ke bandara Ingat tuh, besok masih ujian Oh iya